Terjadi kecelakaan bus di area objek wisata Gucci Kabupaten Tegal tepatnya di jembatan dekat Hotel Asyavana yang melibatkan satu bus pariwisata sekitar pukul 8.30 WIB, Minggu, 7 Mei 2023. Bus berwarna merah putih ini diketahui membawa rombongan pesiarah dari Tangerang dan rencananya saat kejadian sudah hendak kembali ke daerah asal setelah tujuan akhir di objek wisata Gucci Tegal. Sesuai video yang beredar di grup WhatsApp, terlihat bus dalam kondisi sedang parkir kemudian entah bagaimana bus melaju sendiri sampai terperosok masuk ke dalam sungai yang ada di lokasi. Posisi bus sebelum jatuh masuk ke sungai berada di parkiran yang tersedia di lokasi dan posisi di atas. Kemudian melaju karena posisi menurun sampai akhirnya menubruk pembatas dan masuk ke sungai yang ada di bagian bawah. Kepala Disporapar Kabupaten Tegal, Ahmad Ues Koroni, mengungkapkan peristiwa naas tersebut terjadi sekitar pukul 8.30 WIB dan posisi bus sedang terparkir. Bus membawa rombongan pesiarah asal Tangerang, Banten dengan tujuan akhir ke Gucci, dan setelahnya baru kembali ke Tangerang. Menurut Ues, rombongan pesiarah sudah sempat menginap satu malam di Gucci. Jadi posisi bus saat itu sedang parkir, kemungkinan ada kesalahan teknis dari pengemudi sampai akhirnya bus melaju sendiri ke bawah, tidak terkendali sampai masuk ke sungai yang posisinya dekat dengan area parkiran, ungkap Ues, pada tribunjateng.com. Setelah kejadian, tim relawan dari BPBD, Tagana, TNI Polri, termasuk warga dan pengunjung wisata langsung memberikan bantuan dan penanganan. Semua korban yang ada di bus sudah dievakuasi dan sebagian dibawa ke RSUD Dr. Soe Seloslawi, sebagian lagi ada yang dibawa ke Puskes Mas Bumi Jawa. Untuk jumlah korban, Ues menuturkan jumlah pastinya belum diketahui dan nantinya akan diinformasikan lebih lanjut. Ya mohon doanya semoga tidak ada korban jiwa yang sampai meninggal dunia, dan korban bisa segera pulih. Karena sampai saat ini kami masih menunggu informasi lebih lanjut. Peristiwa ini juga menjadi pembelajaran untuk kita semuanya, agar apapun itu harus waspada dan pastikan dalam kondisi baik, ujarnya. Sementara itu, pedagang kopi di objek wisata Gucci, Muhammad Alwi, menuturkan saat kejadian ia sedang berada di lokasi dan melihat bus pariwisata tiba-tiba turun ke bawah dan sempat menubruk salah satu kedai kopi, bus terus melaju semakin kencang dan berakhir masuk ke sungai. Semua orang yang ada di lokasi teriak histeris dan beberapa pengunjung yang berada di sekitar lokasi langsung ninggir mencari tempat lainnya, kebetulan sedang berjualan di dekat lokasi, Alwi mengaku melihat kejadian sejak awal bahkan mengetahui bahwa di dalam bus tidak ada supirnya. Alwi pun langsung lari dan menghampiri bus yang terperosok masuk ke sungai. Bus dari parkiran atas kemudian turun ke bawah sampai kecebur ke dalam sungai. Saat kejadian di dalam bus ada penumpangnya, dan kemungkinan banyak korban karena melihat kencangnya bus saat turun ke bawah. Saya melihat bus tidak ada supirnya, tapi ia tidak tahu pasti saat itu kemana supirnya atau sedang apa, Pungkas Alwi. Sampai berita ini ditulis, belum diketahui jumlah pasti penumpang bus ada berapa dan apakah ada korban meninggal dunia, atau hanya luka ringan dan berat.